Terima kasih Ini berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampu Barat Karena yang namanya SD, SMP adalah keunangan daripada Kabupaten Maka kami tidak lebih melakukan koordinasi Kami minta keterangan bahwa kejadian tersebut bukan rangkaian acara Karena acara pelepasan siswa itu sudah selesai Tetapi kondisi ini adalah spontan Terjadi karena ada salah seorang guru Menyanyikan lagu dengan irama remik Dan sepontan juga anak-anak Yang awalnya adalah sedikit Untuk goyang remik juga Tapi lama ada beberapa selang beberapa detik menit kemudian Diikuti oleh anak-anak yang lain Nah hasil kami juga Itu tidak terlalu lama Kejadian itu karena ada salah satu guru untuk memberhentikan kegiatan itu Nah artinya Itu adalah salah satu kelalaian yang Bukan suatu program atau direncanakan Atau di dalam susunan acara Tetapi terjadi spontan Nah inilah Walaupun spontan tentunya kita sayangkan Karena kita adalah satuan pendidikan Yang semestinya mendidik Dan mengarahkan anak kita untuk selalu membuat yang terbaik Walaupun secara dampak luas di masyarakat Atas goyang ini saya rasa tidak terlalu ini Tetapi paling tidak kesannya Kesannya sudah tidak baik Karena ini dilakukan di sekolah Yang bukan pada tempatnya Nah oleh karena saya mengimbau Selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung Bukan hanya terhadap SD atau SMP Tetapi semua jenjang SMK dan SMA Terlebih saat ini adalah musimnya kelulusan Yang sebentar lagi pengumuman akan kita lakukan Kita lebih selektif Lebih ketat untuk mengawasi anak-anak kita Supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi Karena ini disamping mencoreng nama satuan pendidikan Juga bagi pendidikan ini tidak baik Jadi saya berharap Menyarankan kalaupun kita akan melakukan suatu acara Atas kelulusan ini Ayo kita lakukan secara Yang baik yang mendidik Apa itu bakti sosial Apa itu pengajian Apa itu kegiatan lain yang berupa silaturahim Yang mempunyai dampak positif Bagi anak atau peserta didik itu sendiri Dan juga Saya berharap kepada orang tua Karena ada beberapa kejadian juga Di tingkat SMA Yang ini di luar daripada kendali sekolah Karena dilakukan pada jam sekolah Mereka Men-share melalui WA Untuk berkumpul di suatu titik Untuk melakukan kompoi Atau perjalanan bersenang-senang Yang secara tidak sadar Mereka perbuat itu akan Mengakibatkan Bisa mengakibatkan Atau mencelakakan Diri sendiri atau orang lain Nah ini Alhamdulillah Beberapa tempat Yang hampir melakukan kegiatan ini Sudah bisa kita hentikan Seperti contoh kemarin di tulang bawang Di tulang bawang Dengan spontan Pada hari yang Bukan jam sekolah Anak-anak sudah Berkumpul di lapangan Langsung saya instruksikan kepada Kepala Sekolah Forum Musyarah Kerja Kepala Sekolah Saya instruksikan untuk Berkornasi dengan aparat Keamanan Untuk Mencegah Mencegah kegiatan kompoi tersebut Karena kita sudah Merujuk dari contoh yang terjadi di metro Kecelakaan Nah ternyata Kegiatan ini juga di luar Daripada pengetahuan Pihak sekolah Nah ini Tetapi Terlepas diketahui Atau tidak diketahui Kita Selaku penyelenggara pemerintah Tidak mungkin Dan tidak menginginkan Anak-anak kita celaka Sehingga Kami Secara Berkornasi yang intensif Dengan semua pihak Apa itu keamanan Sekolah Dan orang tua siswa Ini kita lakukan Bagaimana Memenilih marisir Dan bahkan Meniadakan terjadinya Hal-hal yang tidak kita inginkan Itu saja Kalau untuk Panismen dari Kepala Sekolah Sini seperti apa? Saya dengar Kepala Sekolah Tanpa Apa Tanpa Ada perintah Tanpa ada sanksi Atas penyesalannya Dan atas Rasa tanggung jawabnya Kejadian tersebut Kepala Sekolahnya Sudah mengundurkan diri Nah ini Kalau saya lihat Suatu hal yang Sangat terpuji Sportifitas Ada pada jiwa Kepala Sekolah Dan ini Saya yakin Dia adalah Suatu Tenaga pendidik Yang baik Dan ini Menunjukkan Tanggung jawabnya Kepada anaknya Walaupun Sesungguhnya Tidak semata-mata Kejadian itu Peristiwa itu adalah Kesalahan Kepala Sekolah Karena Belum dengar